Hai itu di depan kamar mandi deket kamar mandi bukan di depannya sih deket kamar mandi lumayan gede tuh iya nanti lu lihat videonya disini guys itu gede banget sih bukan pemain lagi itu gede sih kalau kata orang-orang sih gede banget akhirnya pas kakak masuk kamar syuting-syuting itu kan baru nambah tuh dua lagi di atas korden sama di atas kasur ya ya tapi itu punya amis guys ya emang ada niatan gak selain nih ke Ustadz Fahizar ada niatan sih pasti ada niatan Kak cuma yang pertama apakah keluarga besar aku mau rukiahnya tersebut dijadikan dipublikasikan atau enggak kalau misalkan ketemu secara personal pasti aku mau Kak cuma aku kasih tau ya Kak yang aku sebab itu kemarin itu aku sempat lihat-lihatlah Ustadz Fahizar ini siapa terus secara pengobatannya gimana dan hal yang pertama aku rasain adalah aku maaf ya maaf ya kalau lo Satz Fahizar nonton tapi aku kayak nonjok dari Lingglin Bang Fajar pulang dari rumah ke Angge dapet teror apa enggak dapet teror gue guys terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langsung aja kita mulai Berikut adalah ceritanya Nah langsung aja guys kita masuk kamarnya Anggi Ya jadi guys sekarang udah jam 10 malem nih gue sebenernya gak enak sama Anggi Tapi tadi dijinin gue baik banget tuh Untuk ngeliat tadi gara-gara layak tiktok katanya ada coretan tembok yang penuh darah ya Tuh lo bisa liat guys di tembok ada coretan yang gak tau tuh dicoret dari apa Langsung aja kita cium baunya nih Amis sumpah Sumpah budara lo gak gini Parah budara Sebuah pertemuan tidak terduga dengan Kak Anggi di malam ini Jadi nanti Kak Anggi bakal bercerita nih pengalaman-pengalamannya Ketika setelah podcast syuting sama RJL 5 Nah nanti di akhir juga kita bakal Q&A ya Yang dari pertanyaan-pertanyaan kalian Dan juga mungkin Kak Anggi mau klarifikasi sekalian Nah Kak Anggi katanya abis dari podcast RJL itu Malah ngalamin banyak fenomena-fenomena lagi ya Lumayan sih Kak lumayan Paling yang baru banget ya baru banget dari RJL besoknya itu Di rumah ada tulisan di kamar mandi Ada tulisan stop Pake odol di kamar mandi Ada dokumentasinya? Ada dokumentasinya Boleh liat ya? Boleh Itu tuh habis anggun habis pake kamar mandi Habis itu nemu tulisan itu Cuma ya sebenernya udah biasa sih Kak Cuman kan aku masih bingung nih Mengartikan stopnya itu stop apa? Itu setelah syuting podcast RJL banget Setelah podcast RJL Podcast RJL tuh kan Iya Setelah podcast RJL tuh Abis itu aku mau pake kamar mandi ada itu Bahkan tadi katanya pas kita mau kesini ya Itu juga justru banyak coretan-coretan di tembok ya Tapi sebelum itu Boleh ceritain yang lain dulu Setelah coretan itu Akhirnya dihapus tuh Akhirnya dihapus Setelah coretan itu paling ada itu doang sih Kak Ada apa tuh? Ulet apa? Ulet bulu ya? Ulet bulu apa sih? Kaki seribu ya? Oh kaki seribu Kaki seribu Itu di depan kamar mandi? Itu di deket kamar mandi Bukan di depannya sih Deket kamar mandi Memain gede tuh Iya nanti lu liat videonya disini gak sih? Itu gede banget sih Bukan memain lagi ya? Itu gede sih Kalo kata orang-orang sih gede banget Emang sering fenomena kayak gitu? Enggak sih Kalo ada aku aja Tapi pernah ada ulet bulu juga? Biasanya uler sih Ular? Ular apa? Ular apa? Biasanya kalo dulu tuh uler Uler hitam ada kuningnya gitu Kak Itu aku gak tau ya aku gak tau jenis-jenis uler Cuman ada uler itu Gimana itu ceritanya? Boleh diceritain ya? Dulu gini Kak Gak pernah Jadi itu keadaan mati lampu Nenek aku Kita dapet bisikan Suruh sediain gunting sama benang merah Karena jaman aku esnya kan kita hopeless Kak Jadi udahlah sediain aja biar ini cepat selesai gitu Itu neneknya denger bisikan juga? Hmm Habis itu Kita sediain Lampu mati nih kan? Lampu mati Ada suara kayak besi Tau gak kata enggak? Besi tuh kan gede tuh Ada suaranya tuh jatoh Kira Ngamuk kali dia Ngamuk gitu kan Habis itu yang ti aku Kita tuh di Di Bisikan itu Suruh nunggu 10 menit gitu Kak Ngasih gunting itu Suruh tunggu 10 menit Baru boleh nyalain saklar Tapi yang ti aku tuh gak sabaran Udahlah nyalain sekarang aja Pas dinyalain Si benang merah itu hilang Kak Dia itu berubah jadi ular Benang merahnya itu dimana? Jadi kita sediain di meja gitu Sama gunting Nah itu benang merahnya hilang Adanya ular Ularnya gede? Enggak yang gede banget gitu sih Enggak Cuma ya Ular ya sedang-sedangan lah Kak Nah habis itu tuh Sering tuh ular dateng ke rumah Kak Waktu aku SD tuh Sering ular dateng ke rumah Akhirnya aku pindahkan Kak Kemalang Nah biasanya yang nangkepin ular ini Ada namanya Mang A gitu ya Si Mang A ini yang suka nangkepin ular Pas aku udah pindah ke Malang Ular gak pernah ada lagi Di rumahku yang di Bogor Tapi ngedatengin rumahnya si Mang A Jadi sekarang si Mang A Yang kena teror ular itu Ularnya selalu sama apa beda-beda? Sama Jenis yang itu Warnanya kayak gimana? Dia tuh hiteng Terus ada Itu kuningnya ya Kayak garis kuning gitu ya Oh lupa Kak Ular itu pernah diajak ngomong sama Miss Diajak ngomong sama Miss Pokoknya ularnya ngomong Saya jangan dibunuh Karena saya cuma disuruh Aku gak tau sih gimana cara mereka berkomunikasi ya Intinya Miss ngomong Udah nih jangan dibunuh Dibuang aja gitu Dia bilang kayak gitu Tapi aku gak tau ya gimana cara Berkomunikasinya aku gak tau sih Oke Nah terus boleh diceritain lagi gak Kak Anggi? Yang kejadian coret-coret tembok itu ya Yang baru itu ya Coret-coret tembok itu Anggun mau sholat Mau sholat kan ngadepnya Ngadep ke tembok itu Yang pas ada tulisan Nah habis itu Yaudah aku ceritain kakak Terus kakak kesini Nah sebelum kakak kesini Tulisannya tuh masih satu kak yang di belakang tembok itu Yang di belakang pintu Akhirnya pas kakak masuk kamar syuting-syuting itu kan Baru nambah tuh Dua lagi di atas korden Sama di atas kasur ya Ya tapi itu Baunya amis guys Iya emang amis Iya ya Gue gak tau sih apakah itu bau amis darah apa enggak Tapi baunya itu mirip kayak Kalau misalnya Kucing gue lagi lahiran Itu bau amisnya itu mirip gitu Oh gitu? Iya kalau gue Jadi kalau kucing gue baru lahiran tuh Bau amisnya kayak yang gue cium di tembok lo tuh Oh iya 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 lumayan sih Kemarin kan sampe aku Minta tim kakak juga kan Aku tadi minta tim kakak juga buat cium Karena untuk memastikan Itu emang bau Itu empat orang cium amis semua guys Iya Dan katanya lu gak boleh megang langsung ya? Orang yang bantu aku itu emang selalu bilang Jangan sampe dipegang Kalau bisa nanti Yang mau hapus pun orang lain gitu kak Aku cuma bantu bikin air doanya Nanti dicipratin baru dihapus dan dicat ulang gitu Iya ya Tapi Ada salah satu Orang kita ya Malah digosok-gosok sama dia Iya itu bener Gak apa sih kak Soalnya bukan aku kan Gitu ya Yang penting bukan aku gitu Tapi aman kan kak? Insya Allah aman sih Yang penting Soal aja udah banyak doa Nah Apa namanya Ini ternyata Dulu Anggi tuh Tulisan-tulisan coret di tembok itu Sampai tujuh kali ya katanya di SD itu Sehari ya Gak bukan curitan tembok kak Misalkan satu hari nih Itu ada tujuh kejadian Barang hilang Dikombine sama tulisan Dikombine sama Gina itu gitu Jadi Sehari tuh bisa tujuh kali Makanya kenapa Mama aku tuh takut banget Untuk aku cerita Karena malam aku tuh Apa ya Trauma gitu kak Sama jaman aku SD tuh Capeknya Capek banget Dari melek mata Sampai tidur Itu kita kerjaannya Nyari barang Kerjaannya minta maaf ke orang Kalau ada tamu Gitu Kalau sekarang sih Alhamdulillah ya Alhamdulillah Ya ada cuma gak Frekuensinya tuh Gak sampai kayak waktu aku SD gitu Ya guys Kalau menurut kalian sendiri Sebenernya fenomena apa sih Yang dialamin sama Anggi gitu Boleh banget Comment di bawah Nah tadi guys Gue tuh sempet Ngobrol-ngobrol juga Sama Yangti ya Sebetulnya ya Eyangnya Anggi ya Dimana Ternyata Gue jadi merinding juga nih Di rumahnya langsung Anggi gitu Eyangnya tuh cerita bahwa Dari dulu itu Udah banyak kejadian Barang-barang hilang gitu ya Mungkin dari Angginya Boleh diceritain Tadi Yangti itu cerita apa aja Panjang banget tadi Panjang banget Yangti tuh Ingatnya lumayan banyak sih kak Karena kan Yangti kan ngalamin aku pas SD aja tuh Aku tinggal di Bogor Sementara aku udah ketumpuk Sama jaman-jaman aku SMA nih Jadi SD nih agak Terlupakan gitu kan Kalau Yangti itu tadi Ceritain Orang depan ya Orang warung Handphonenya hilang Itu ketemunya di Kasur Tapi di dalam Busanya Di dalam jahitannya Bukan di bawah kasur ya Tapi di dalam jahitannya Kok bisa ketemunya tuh gimana Gigi? Di miss call Getar-getar kan Kita akhirnya angkat kasur Gak ada Pegang kasurnya getar Akhirnya gitu robek gitu Buat ambil handphonenya Sampai di robek? Iya Terus apa lagi? Yangti tuh ceritain lagi Apa ya kak Yang banyak udah aku ceritain disini sih Yang aku jalan ke pabrik Terus Oh yang waktu aku di make up itu loh kak Yang aku tidur Mama ku ngeliat aku tidur Gak pake make up nih Mama ku nengok sebentar Pas nengok lagi Aku udah full make up Pake kutek Itu gimana aku SD kak? Sampai kaya gitu Iya Jadi mama ku kan selalu ngomong Kalo kejadian itu Selalu persekian detik kan kak? Selalu persekian detik Jadi kita cuma tinggal nolanya sebentar Bukan tinggal ngapa-ngapain Tapi Anggi selalu ngalamin Kejadian itu Di rumah sendiri ya? Di rumah sendiri? Enggak sih kak Di mal? Di mal pernah? Pernah Gimana di mal? Di mal itu temen aku Kemarin juga baru DM ya Cuman aku tuh Agak lupa ya Kama maksudnya gimana detailnya Intinya handphone dia itu hilang Kita ketemuin tuh di WC Di tempat buat nge-flashnya tuh loh Dikotakan buat flash Jadi harus kita angkat dulu Baru handphonenya disitu Itu kejadian di mal Di Bogor Jadi bukan rumahnya Jadi mungkin orang Baik yang salah paham kan Kayak Kenapa sih kak Nggak pindah rumah aja gitu Karena kan masalahnya Bukan di rumahnya Masalahnya kan di aku Jadi aku mau pindah rumah Kemana-mana pun ya Sama aja kak Tapi keluarga tuh yang lain Nggak ngalamin ya Maksudnya Dia Diteror terus-terusan gitu Nggak ya Oh enggak Karena kan Nggak ada yang keluarga tinggal Bareng lama sama aku gitu Paling cuma main Barengnya hilang gitu Tapi kalau diteror Lama kayak aku Gini sih Nggak Terus katanya Yangti itu juga pernah ini ya Apa namanya Duitnya hilang ya Yangti pernah duitnya hilang Pernah secara cash Pernah ATM Kalau waktu cash Itu habis dapet arisan Lumayan banyak tuh kak 40 jutaan Tapi ada 20 ribunya Ada 50 ribu Jadi kan tebal tuh kak Itu tuh disebar Di halaman belakang Dulu halaman belakangku itu Ada ini Pohon durian Nah di pohon durian Itu sampai ke atas Pohon durian kak Ada uangnya itu Sampai di bawah-bawahnya Itu disebar Kalau ATM Kalau ATM ATM itu pernah Jaman aku SD juga Itu kayaknya ya Aku SD itu ATMnya Pokoknya isinya berkurang 9 juta Akhirnya kita cek ke kepolisian Cek juga ke banknya Itu ATMnya dipakai Untuk berbelanja Di daerah Tangerang Sementara kita itu Nggak berpergian Kan kak Selama aku kasus 3 bulan itu Kita tuh nggak pernah keluar rumah Jarang lah keluar rumah Itu dipakai di Tangerang Gitu Nggak ada yang Ini Dicek Nggak ada yang ngaku Nggak ada yang ngaku Karena kan Mau nanya ke siapa juga Kita nggak ada yang ke Tangerang Kan kak Belanja aku Kalau nggak salah belanja kosmetik deh Nah itu posisinya Yang aku lagi suka-sukanya Sama makeup Nah Sekali lagi guys Dari fenomena Anggi Gue selalu bilang ya Tetap Pertahankan Logika kalian Terus juga mungkin Kalian bisa berpikir ya Kira-kira nih Fenomena apa sih Yang Anggi ini Alami gitu Kalau misalnya Menyangkut hal misteri Gitu Sebenarnya Misteri apa nih Yang Anggi alami Dan solusinya Buat Anggi itu apa Gitu Karena kan tujuan Anggi Untuk speak up ini Juga mungkin ada solusi Supaya bisa kembali normal Nah setelah ini Bakal ada Cerita dari Mbaknya Anggi Yang udah 12 tahun kerja ya 12 tahun Yang banyak mengalami Kejadian-kejadian juga Sama temen kecilnya Anggi nih Yang banyak kejadian-kejadian juga Langsung aja Ceritanya Selamat malam Selamat malam Teh Putu Kejadian aneh itu Seperti apa Mbak Yang awalnya sih Kayak ini Saya ngeliat Ada bercak darah gitu Bercecer di mana-mana gitu kan Nah pikir saya itu teh Darah apa gitu kan Saya liat Ternyata Marjan Di kulkas itu Tapi belum kebuka Siropnya itu Tiba-tiba Udah bercecer Si siropnya itu Padahal si siropnya itu Nggak kebuka gitu Dan nggak bocor Nggak bocor Jadi Pas saya liat Ini full cecernya kan Sampai ke kulkas tuh Nah pikir saya Oh bocor kali nih Apa bawah gitu Ternyata Ternyata enggak Si siropnya itu Masih kayaknya utuh Gitu Kak Si botol Botol siropnya itu Di rumah ada orang? Di rumah nggak ada orang Saya sendiri Di rumah itu Kejadiannya? Kejadiannya Sekitar jam 12-an lah Gitu Pas saya udah selesai Nyapu kepe Tiba-tiba Saya liat bercecer itu Pas saya liat Itu bener Sirop Marjan itu Mungkin ada yang masuk kali ke rumah? Nggak ada Nggak ada siapa-siapa di rumah Jadi cuman saya sendiri Di rumah itu Gitu Kalau yang fenomena Coretan-coretan tembok Pernah liat juga? Pernah Tapi Paling ada yang maaf Kayak gitu-gitu Tulisannya tuh Nggak tau maksudnya apa Gitu kan Terus tiba-tiba Ada kayak Sengan berdarah-darah gitu Bekas darah gitu Nah pikir saya Kirente kakak gitu kan Ternyata bukan Pas awal ngeliat coretan di tembok itu Takut atau gimana Awalnya biasa aja gitu Pas udah lama-lama Kok banyak gitu kan Coretan-coretan Kayak di awal kayak gitu kak Ternyata Ini mah kayak kakak atau bukan Gitu Ternyata bukan Gitu kan Kakak nggak mungkin nulis kayak gini Gitu kan Soalnya dia juga masih kecil kan Waktu itu Pas ini banyak sih Ada yang bacaan-bacaan yang aku liat Yang maaf-maaf Itu kak Maksudnya apa juga aku nggak tau Gitu Itu nyiumnya Dicium Baunya Dicium Pas bagian ini Banyak darahnya gitu Tuh Diciumnya tuh Amis gitu loh kak Tuh Terus yang kedua Saya itu mau pulang kan Tiba-tiba Sebenarnya nggak ada Gitu Cuman ada sebelah doang Gitu kan Saya bingung Nyari kemana Tiba-tiba ada di Lampu kak Di gantung gitu Di lampu gantung yang di ruang tamu Si sendal saya masuk situ Gitu Anggi kali yang ngelakuin Enggak kan Anggi sekolah Gitu Di rumah tuh ada siapa aja Di rumah itu nggak ada siapa-siapa Cuman saya sendiri Nggak maksudnya yang tinggal di rumah Oh tinggal di rumah Ada ibunya Ada bapaknya Ada neneknya Gitu kan Banyak Gitu Oh iya Tapi kalau siang itu selalu sendiri Iya Sendiri Tau-tau sendalnya ada di atas Sebenarnya ada di atas Banyak kali lempar sendiri Enggak Enggak ya Iya Nah kita balik lagi ke yang berdara-dara ya Iya Sempet takut nggak sih Lihat yang darah-dara Apalagi banyak begitu darahnya Iya awalnya Saya pikir Ah itu mah Mungkin anak-anak gitu kan Teman-teman kakak Atau gimana Menin Tapi pikir lagi Ternyata bukan gitu Ditanya kan Pas kakak pulang Kak itu punya kamu Kok ngituin Muka Muka kakak Muka ngituin Gitu Terus di iniin Memang ada bener Gitu ada tulisan-tulisan Yang paling serem tulisan apa mba? Nggak tau sih Kayak jawa gitu loh kak Nggak ngerti Gitu Akhirnya Kalau tembok setiap ada Coretan darah itu Diapain mba? Kadang di iniin Terus kadang di chat Gitu kan Kadang Kalau yang tulisan-tulisan Kadang enggak di chat Dibiarkan gitu Saya dengar juga Sering kejadian hilang ya? Iya Banyak Kalau yang itu Suka kejadian hilang Kayak uang Apa gitu Suka Yang mba alamin apa? Handphone Kalau saya ngalamin tuh Handphone saya Pas saya mau pulang Handphone saya tuh Nggak ada gitu kan Terus nunggu lah Si ibunya Mbak Anggi gitu Mbak handphone saya Nggak ada gitu Kemana? Katanya gitu kan Nggak tau Coba miss call Katanya gitu kan Di miss call Pas di miss call Ada di dalam kolam kak Si hp aku tuh ada di kolam Loh Handphone-nya masih hidup? Hidup Pas udah di miss call Hidup Kan kena air handphone-nya Iya Jadi kayak ngasih kode gitu loh kak Disitu tuh Bawah handphone tuh ada disitu Tapi pas diambil masih hidup? Pas diambil Langsung mati Awalnya dia Nggak mati kan Pas di miss call Masih bunyi Pas diambil mati Nanya nggak siapa yang ngelakuin gitu? Nanya sih mbak siapa ya? Nggak tau katanya gitu kan Itu nggak tau siapa yang ngelakuin gitu Kalau menurut Teputu Kejadian yang paling aneh selama bekerja itu apa? Yang dialami sama Teputu sama keluarga ya? Kadang banyak kehilangan-keilangan gitu loh kak Terus kadang uang gitu kan Terus nanti Tiba-tiba ketemu lagi Dimana-dimana gitu Jadi sebenarnya uang itu teh Salih dimana gitu kan Disumput-sumputin gitu loh kak Jadi misalnya 600 ribu Tiba-tiba ketemu 200 ribu gitu Kayak gitu-gitu Tapi nggak semua ketemu gitu kadang Yang paling aneh deh Yang paling aneh itu Ada temennya Mbak Anggi Eh temennya ibunya Mbak Anggi Datang ke rumah Tiba-tiba dia cari handphone Handphone-nya nggak ada Ternyata dimasukin ke dalam tanah Dikubur Si handphone itu tuh gitu Ketahuannya gimana? Kayak ada bekas galian gitu kak Di deket sebelah rumah kan ada tuh Kayak Apa sih Kayak pot-pot gitu Nah itu dibawahnya pot Di sampingnya lah Berarti kejadian hilang dan coretan itu Sering ya? Iya Jadi kalau ada Anggi baru ada kejadian horror? Iya Kadang ada Kalau ada kakak kadang suka gitu Kalau lagi nggak ada di rumah itu? Jarang Harapannya buat Anggi Tebutu? Semoga Ini tuh segera berakhirlah gitu ya Jadi nggak ada yang Isang-isang lagi Nggak ada yang jahil-jahil lagi gitu kak Ya perkenalkan Nama saya Nadia Saya temen kecilnya Mbak Anggi Jadi dari dulu SD kita sering banget main Dan banyak juga kejadian-kejadian aneh Yang dialami sama saya Terus sama temen-temen juga Seperti apa tuh? Jadi waktu itu Kita lagi mau nginep Di salah satu rumah Temen kita Nah Rumahnya itu Nggak jauh dari rumah Banggi Paling lima menit lah ya Nyampe rumah si Alifa ini Jadi kita Berempat Nginepnya Ada saya Alifa Banggi Sama Kaila Nah Waktu pas nginep itu Malem-malem Nggak ada kejadian apa-apa Cuman Banggi bilang Kayaknya Nasgor enak ya Tapi posisinya disitu udah malem banget Dan kita juga udah Ngantuk ya semuanya Terus kita nggak Ngerespon Banggi Jadi yaudahlah Bodo amat gitu Nah terus Pagi-paginya Si Nasgor tuh ada Tiba-tiba ada Dan itu Nasgornya Yang cukup terkenal di Daerah situ Namanya Nasgor Bahur kan Nasbahur itu Posisinya waktu itu Belum ada Gojek atau Gofood gitu kan Belum ada Jadi kita Tanya nih Sama orang tua Si Alifa Emang beli Nasgor gak Gitu kan Ini Nasgor dari mana ya Oh nggak tahu Nggak beli Nggak ada yang beli Dan Yaudah Emang posisinya kita disitu Laper juga Akhirnya Si Nasgornya tuh Dimakan Tapi kita bertanya-tanya Ini Nasgor dari mana ya Gitu kan Terus cukup cuek sih Si orang tua Si Alifa ini Jadi kita Namanya Masih kecil Kita juga kayak Yaudah lah ya Gitu kan Jadi nggak ada yang beli Nasgornya Nggak ada Nggak ada yang beli Nasgornya Anggi kali yang pengen Iya terus kita tanya Anggi lu kali ya Jalan ke Mas Bahur gitu Nah posisinya Mas Bahur itu Cuman buka dari sore Sampai malem aja Nah posisinya itu Nasgor masih panas Bener-bener masih Masih kayak baru gitu kan Nah terus Dari situ Saya belum ngerasain Hal-hala Maksudnya kayak Anggi ini aneh gitu Belum nih Belum ngerasain Nah terus Ada lagi Suatu kejadian Di rumahnya Mbak Anggi Jadi kita main Berempat Saya Juga nih kita Foto-fotoin gitu kan Pakai PSP-nya Banggi Bener-bener Difotoin Banggi ke kamar mandi Tau-taunya Banggi ada di Ikut Ikut Di foto di atas kasurnya tuh Jadi Saya memotoin Si Anu sama si Sela Nah Terus Di fotonya itu Malah ada Banggi Banggi lagi loncat Di atas kasur Jadi Padahal kan itu Posisi Banggi lagi Ada di kamar mandi Gitu Nah terus Gak lama Dari situ tuh Si Sela ini Tiba-tiba kekunci Di gudangnya Banggi Jadi gak ada Jadi di situ Posisinya gak ada Gak ada mamahnya Terus Cuman ada Pembantunya doang Sela ngapain ke gudang? Sela Di situ tuh Di gudang tuh Emang tempat mainan juga kan Ada banyak tempat Tempat apa Mainan Mainan-mainannya Mbak Anggi Gitu kan Terus Sela ke gudang Gak tau dia Tiba-tiba Kunciin gitu Kayak Eh jangan jahil Jangan jahil Gitu Jahil Itu suara siapa sih Gitu awalnya Sela-sela Dimana Di gudang Ternyata Nah terus Dibukain Anggi ini ya Kunciin Nah itu posisinya Di pintunya itu Gak ada Gak ada Gak ada apa Kuncinya Gitu Jadi posisinya Wah kuncinya gimana Gitu kan Nah dari situ Kita ngerasa Saya ngerasanya Kayak Oh mungkin Emang kebetulan Kekunci sendiri Ketutup sendiri Atau jadi kekunci Mungkin ya Gak awal mula Tau Anggi itu Seperti Dihantui lah Itu gimana Dihantui itu Waktu pas kita Nginep lagi Di rumahnya Banggi Jadi posisi Kamarnya Banggi Posisi kasur Kasur Banggi itu Ada di tengah-tengah Jadi di kanan Kirinya itu Kosong kan Cuma ada Lemari Di sebelah kanan Nah disitu Kita berempat juga Ada teneng Ada Saya Banggi Sama Anne Nah terus Si teneng itu Ada di posisi Paling kanan Nah Di sampingnya teneng Ada saya Ada si Anne Sama Banggi Banggi ini Paling pojok juga Nah Terus Si Banggi kan AC-nya itu Harus dingin banget Jadi kita Kedinginan banget Terus Kita harus Pakai selimut Terus Yang kayak double Udah pakai bed cover Terus Pakai selimut lagi Jadi double Selimutnya Nah terus Di jam 12 lewat Kita selalu Tidur tuh Larut malam banget Kalau nginep Jadi pas waktu Jam 12 lewat Itu Si selimutnya Kayak ketarik sendiri Dan itu posisinya Ada di sebelah kanan Apa dari sebelah kanan Jadi Ketarik dari Sebelah kanan Otomatis kan Gak ada Orang kan Disitu Kok gak ada yang Tidur di sebelah kanan Maksudnya Dari posisi yang Si tenengnya Ketarik dari posisinya Jadi Teneng Tidur sebelah kanan Dan selimutnya itu Ketariknya dari sebelah kanan Sedangkan Di sebelah kanan itu Gak ada siapa-siapa lagi kan Nah posisinya Aku udah tidur Udah tidur Bener-bener Udah merem Terus Kayak Teneng itu nanya Nanya sih Nanya ke Ya teman-teman Terus Aku gak ngejawab Karena yaudahlah ya Karena emang aku ngerasanya Oh beneran aneh kali ya Ini orang gitu ya Ini rumah atau Aneh orangnya gitu ya Aneh Mbak Angginya gitu Apa Karena kamarnya Mbak Anggi Atau Mbak Anggi iseng Atau gimana Dan dari situ Aku baru sadar Terus itu kayak Oh ngerasain Keanehan-anehan gitu kan Terus Tapi tau juga Kejadian yang Core-core di tembok Enggak Kalau core-core di tembok Cuman Pas waktu itu Kita lagi bikin pancake kan Nah terus Tiba-tiba Pisonya Jatuh sendiri Padahal posisi kita Di sebelah Di sebelah Apa ya Meja Meja kanan Terus pisau paling pojok Gak ada siapa-siapa Jatuh sendiri gitu Terus Tiba-tiba Pancakenya belum Di Warnain gitu Maksudnya belum Dirasain gitu Tiba-tiba udah ada Dirasai Ambo udah ada rasanya gitu Waktu itu pake sle Strawberry gitu Padahal masih tawar gitu Padahal belum ada Belum pake toppingan gitu Kita belum selesai Terus Tiba-tiba Pancake gitu juga Tiba-tiba ada Didapat kolam ikan Kayak gitu Hah? Kolam ikan? Iya Jadi dapurnya itu Ada di sebelah Sebelah kiri ya Sebelah kiri Rumah Sebelah kiri rumahnya Jadi Posisi kolam ikannya Di tengah-tengahnya Paling belakang Paling belakang rumah Tapi Padahal gak ada yang mindain itu? Gak ada Terus Ya udah kayak nanya gitu Terus udah gitu Tau ah kabur gitu Takut Harapannya buat Banggi apa? Kanet Harapannya Ya semoga Si Yang ngejailin Banggi ini Cepet Hilang ya Cepet Menghilang gitu Gak usah Ngejail-jailin lagi Terus Juga Kasian kan Banggi juga pasti Capek gitu kan Apalagi sering Kejadian yang Aneh-aneh gitu Itu saya aja yang ngerasa Temennya Yang ngerasain hal yang Kayak gitu aja Aneh gitu kan Takut gitu Ya udah Berakhir aja gitu Kayak kehidupan normal Yang lainnya Karena Nanti disangkanya Banggi juga kayak Aneh Atau Orang-orang juga pastikan Miranya gak percaya Gitu kan Padahal ini kejadiannya Ternyata Gitu Yaudah Pokoknya Jadi berharap Semoga Banggi Segera normal lagi gitu ya Iya Oke Terima kasih kan Ya sama-sama Kak Bajar Sebelum dimulai Gue pengen ngasih tau nih Jangan sampe kalian itu Kehabisan guys Ini gue lagi ada Pre-order baju RJ5 Desainnya tuh ada Lima macem Nah kalian bisa beli Lewat Shopee Tokped Dan juga Langsung order by WA Langsung aja nih Karena ini stoknya terbatas Dulu-duluan aja Siapa cepat Dia dapat Ya itu dia guys Test-testimoni dari Teh Putus sama Kak Nadia ya Gimana menurut kalian Nah kemarin juga Sebetulnya banyak nih Komen-komen Yang bercerita Ternyata punya hubungan Sama cerita dari Kak Anggi ya Nah boleh banget Lu komen-komen aja Di bawah Atau mungkin Pengen cerita juga Di RJL boleh ya Nanti gue bisa Klarifikasi ke Kak Anggi dulu Nah Sekali lagi Ini gue pengen Jelasin ke kalian Kalau Gue gak ada Gimik-gimik nih Sama Kak Anggi Atau settingan-settingan Maksudnya Kayak Yang nulis itu Ternyata gue Gitu ya Dan gue Ngarang-ngarang Bau amis Itu enggak ya Karena terus terang Gue juga kaget Ternyata bau nyamis Kita kaget kok Emang keliatan kok mukanya Karena pas kita live TikTok Lu bilang ada Pulisan Langsung Gue langsung berangkat tuh Untuk nyium tembok Jadi gue ke rumah dia tuh Buat nyium tembok doang Gitu Dan nantinya Makanya kita doain nih Semoga Kang gitu Cepat normal lagi ya Jadi Akhir dari konten itu Mudah-mudahan bisa tercapai Nah kita mau Q&A dulu nih guys Dari kalian Jadi yang pertama Kak Anggi ya Ini kalau pedes-pedes Maklumin aja ya Dari Septiana Dua satu Kak pembawaannya santai banget Suka ketawa-ketawa Emang gak ke pressure gitu Kehadiran makhluk Sepanjang hidup Kak Anggi Karena Aku Berusaha ketawa tuh ini loh Kak Fake it till you make it aja Yaudah soalnya Kalau aku mau nangis-nangis juga Percuma Sama aja Masalah juga Di luar ini juga banyak Capek Kak Nangis Air matanya udah abis Jadi Kak Anggi tuh Sering buat nangis Karena masalah ini Tanyalah suami aku Karena aku nangisnya Gak mungkin di depan kakak Atau di depan kamera Gitu Kalau di kameranya Aku mau cerita aja Pengalaman ku aja Bukan nangis-nangisnya Yang pengen aku tunjukin Jadi kakak itu Tertawa untuk Menutupi Kesedihan ya Ya kesedihan gitu lah Capek juga Soalnya kan nangis Tambah stress Berarti sekarang Kalau misalnya Ada hal-hal Kayak coretan gitu Yang dirasa apa tuh? Pansi Gitu Kesel Kayak Pansi lu gak jelas Udah so kenal dah lu Gitu Kemarin aku omongan Pertama itu Pas ada tulisan lagi Itu Kalimat yang pertama kali keluar Itu So kenal banget dah lu Gitu Ya orang gila sih sebenernya Cuma yaudahlah ya Gak dalam bangun jiwa juga sih Kesel pasti ya Kesel kan Normal sih Capek kan Capek kan Ka 10 tahun Capek loh Nah ini dari Aliak Berf Dua tiga Waktu nikah sempet digangguin gak pas resepsi? Waktu resepsi Alhamdulillah Itu enggak Tapi itu dengan segala Aduh dikali ku ingat Maksudnya Bikin pengajian Lama gitu deh kak Berdoanya lama banget buat resepsi itu Kita aman di beberapa jam Cuma pas priwet Itu sempet Tas yang Fotoin aku kak Fotografernya itu ilang Ilang itu ketemunya di bawah Bawah kasur gitu Bawah kasur Itu posisinya pokoknya kita lagi bareng deh Kita enggak ada yang misah-misah dari tadi Terus ilang aja itu tas Akhirnya ketemu tas ya? Ketemu Cukup lama sih Itu emang kita tuh lagi ngobrolin ini kak Kayak aku lagi ngomong Kan nanti hati-hati ya Kalau waktu aku akat Tolong dijagain Barang-barangnya ini Terus kalau bisa Jangan ngomong yang aneh-aneh Waktu aku akat Gitu lagi-lagi briefing nih Jangan sampai akat Kenapa-napa Kenapa-kenapa duluan Akhirnya ketemu Tapi ketemu Wow Tapi bicara pengajian ya Kemarin tuh sempet ada yang nanya juga Keluarga itu sempet ngaji enggak gitu Atau misalnya bersikir Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu Kan kayaknya enggak mungkin kan kak Sepuluh tahun kita malah ha-hai Enggak ngapa-ngapain Udah pastilah kita berzikir Manggil ustad Rukiah Mau segala macam pengobatan Kita pernah kok Waktu pengajian Semua karpet Waktu pengajian itu Semua karpet Ditumpahin air Ditumpahin kopi Terus kita bikin kayak buku-bukunya gitu kan kak Buat dibaca Itu disobekin Buku yasinan ya Buat dibaca kan kak sama tamu Itu disobekin Nah ini kemarin juga banyak nih yang nanya nih Kanggi ya Ini gue wakilin aja dari salah satunya ya Dari di Bakri Ada niatan enggak selain ini ke ustadz Faizar? Ada niatan sih pasti ada niatan enggak Cuma yang pertama Apakah keluarga besar aku mau Rukiahnya tersebut dijadikan Dipublikasikan Atau enggak Kalau misalkan ketemu secara personal Pasti aku mau kak Cuma Aku kasih tau ya kak yang aku sebut itu Kemarin itu Aku sempat Lihat-lihat lah ustadz Faizar ini siapa Terus secara pengobatannya gimana Dan hal yang pertama aku rasain adalah Aku Maaf ya Maaf ya kalau ustadz Faizar nonton Tapi aku kayak nonjok Karena kan gue sering bilang sama lu kan Ayo Kanggi abis ini kita ke ustadz Faizar Iya makanya aku research kak ustadz Faizar tuh siapa Jadi pas lu research ustadz Faizar Langsung lu pengen tonjok gitu Pengen tonjok nih orang kayak Padahal enggak pengen sebenernya Ya enggak cuma kayak Kenapa aku sebel sama ustadz Faizar Aku aja enggak mengenal secara personal kan Kenapa aku sebel gitu loh kak Setiap dia ngomong kayak Ini-ini-ini-ini Gue kayak kayak Ya lu maaf banget ustadz Faizar ya Karena gue di off-camp aja ya Dari awal itu kan Lu konten di gue kan emang Gue udah bilang gue arahin ke ustadz Faizar Nah kita RJLnya siap Bantu lah jadi penghubung nih Anggi nih Mudah-mudahan Kasusnya bisa kelar ya Amin Gitu Nah Temen-temen kita doain aja ya Buat Anggi Terus nih dari Ranialawiyah Gak mau nanya Semoga kak Anggi semakin dekat dengan Allah Agar terlindung dari gue dan jin dan iblis Amin Terima kasih Ya jadi Senengnya gue nih ternyata Walau banyak juga yang kontra ya Tapi netizen banyak juga yang mendoakan kak Anggi ya Nah kita ambil aja yang baik-baiknya nih Dari Lingglin Bang Fajar pulang dari rumah ke Anggi dapet teror apa enggak Dapet teror gue guys Terornya dari lu semua Part 2 kapan part 2 Emangnya gue gak ada kehidupan guys Harus abis syuting langsung edit Sama kok aku juga Oh di teror juga Kenain Bang Fajar kapan postnya gitu Nenap Nih apalagi yang part ini nih Oh iya dingin ya Ditanya-tanya terus Baru story gue Ntar dulu sabar dulu Oh yang dibilang nih PHP gitu ngomong doang ya Sabar dulu kan baru syuting Masa langsung upload Nanti editannya jelek marah-marah Semasa Allah Nah ini ada juga beberapa pertanyaan ya Dari kalian ya Ini gue coba rangkim yang terbanyak Gimana caranya taro bra di ruang capsic? Tanya Kau yang bersangkutan mungkin Salah lu nanyanya lu Gimana caranya? Nah ini ada juga nih Menarik nih Empat psikolog itu Kebanyakan menyimpulkannya tuh apa gitu? Boleh dijelaskan secara Lebih panjang gak dari part sebelumnya? Ini Aku keempat psikolog itu kak Per satu psikolog Untuk mengeluarkan satu diagnosis Aku perlu 10 kali pertemuan Untuk ngasih satu diagnosis Secara macam-macam Ada hypnotherapy Gitu-gitu Nah Dari empat-empatnya Kan aku didiagnosis secara umum normal Tidak mengidap skizo Ataupun bipolar Ya kan? Yang aku Gini loh kak Kalau satu aja Aku gak perlu empat diagnosis Satu diagnosis Aku dianggap bipolar atau skizo Gak mungkin Gak mungkin aku berani Untuk bikin TikTok Atau up ini ke media Karena Ngapain? Bisa aja itu dilakukan oleh Kebipolaran gue Walaupun Gak mungkin bipolar bisa pasang behel Dalam waktu kurang dari satu menit ya Atau naro bra di capsack ya Cuman aku gak akan berani untuk up ini di sosmed Kalau satu orang aja udah diagnosis kayak gitu Yang keren itu Kalau liat YouTube-nya Bang Fajar Dua jam Udah bisa diagnosis bipolar Itu baru keren Ya kemarin itu Gua liat lu banyak bales-balesin Komen di IG gua ya Masalah bipolar itu ya? Masalah bipolar sama masalah CCTV Kan aku udah ngomong kan Ke kak Fajar aku ngomong gini Bang Apa gua pasang CCTV aja gitu kan Terus gua pikir-pikir gini bang Pas Terakhir kali gua pasang CCTV kan doi main benda tajam tuh Misalkan anggaplah gua pasang CCTV Netizen percaya nih Sama apa yang gua omongin Karena gua pasang Terus dirumah gua main benda tajam Terjadi apa-apa lagi sama keluarga gue Apakah netizen yang minta bukti CCTV itu akan membantu? Tentu saja tidak Jadi akhirnya Ya wis Karepmu Mau percaya ya wis Gak ya karepmu Karena tadi tuh neneknya Yang T nya tuh bilang ke gua gitu guys Nah ini Yang T ini sudah Keluar duit banyak ya Kesini 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 Tapi Anggi masih belum sembuh gitu Sampai di tahap bingung juga mau ngapain gitu Nah itu guys Jadi tadi gua sempet diceritain juga sih Itu yang paku Kak 10 juta Oh iya Yang paku itu katanya Harganya 10 juta ya Nah itu juga guys Makanya ketika misalnya Ada orang-orang yang memanfaatkan dari situasi kayak gini Maksudnya dengan Ngeduitin ya Ya banyak sih Banyak juga ya Banyak Setelah ngalamin Oh ternyata banyak gitu Padahal gak beneran ya Pengobatannya ya Gak beneran Kak Maksudnya aku gak tau gak beneran Karena lu kan masih kecil jadi gak tau ya Iya sih Iya sih aku masih kecil Maksudnya suruh bawa kesana Ya kesana kesini kesini Gitu Gitu sih Makanya nanti temen-temen ya Kalau misalnya ada kejadian Misteri gitu lah ya Salah satunya mungkin Pengobatannya bisa rukiah gitu ya Nah rukiah itu juga macem-macem Ada yang syari apa yang gak syari Nah makanya kalau gua selalu bilang Ya kalian pilih aja yang syari gitu Yang sesuai tuntunan lah Nah ini juga kemarin banyak yang nanya nih Kak Anggi ya Ini sebenernya ceritanya Ngarang settingan fiktif atau gimana ya Kayaknya kalau saya mau mengarang Saya akan lebih mengarang cerita cinta kali ya Soalnya agak males ngarang horor Serem ya Males juga sih Soalnya gini loh Kak Kalau misalkan ngarang Aku punya bukti-bukti chat Dari tahun 2020 aja banyak Masa mau bikin settingan Niat banget nih dari tahun 2020 udah bikin Atau tetangga-tetangga aku yang udah Sempet ngomong sama kakak juga Temen-temen aku gitu loh Terus Oh ini Kak Ini mah kakak yang mau bikin film Hmm Jadi aku Aku mau gini ya Kalau ada orang mau bikin film Terus mungkin mau bikin settingan dulu nih di awal Ngapain nama gua Gua siapa gitu loh Cari aja yang lebih cakep Yang public speakingnya bagus Kan aku bukan siapa-siapa kak gitu Kenapa harus meng-hire aku buat bikin cerita fiktif Agak tidak masuk di akal Ya intinya lu pengen buat ini supaya Masa lu selesai gitu ya Hmm Walaupun malah gabut sih Cuman tambah kesini Tambah kesini kayak Oh Jadi banyak yang support ya Maksudnya ada banyak sekali yang menawarkan bantuan kak sebenernya Di luar kakak ya Maksudnya kayak ngedm ke aku Ini aku ini Aku bukannya gak menghargai ya guys Cuman emang Yang aku ceritain itu Dari dulu kalo emang aku itu salah pilih orang buat bantu Biasanya tuh semakin parah yang ada di rumah Itu makanya aku tuh Apa ya Memfilter banget lah kak gitu Orang-orang Karena emang Traumatis banget kalo jaman aku SD itu Iya iya Nah itu dia guys ya Makanya Tadi Sebetulnya Kak Anggi tuh udah ngelakuin apa yang gue bilang sih Jadi ketika ada hal Fenomena-fenomena yang aneh gitu ya Kita coba berpikir secara logik dulu gitu Nah ke psikolog gitu Nah misalnya Ke psikolog pun belum bisa menjawab gitu Ya mungkin ada hal lain nih Di balik kejadian ini gitu Nah itu sih guys Makanya selalu gue tengenin sama kalian ya Karena gini Kak Anggi Kadang tuh kita Berpikirnya tuh Apa-apa langsung mistis gitu Iya bener Misalnya ada orang tiga hari gak makan gitu Terus dia lewat hutan gitu Iya Terus besoknya dia panas Dia langsung nyimpin Gue ketempelan nih Padahal dia masuk angin Iya betul Jadi Kadang hal-hal seperti itu Coba kita pakai logik dulu lah Iya bener Makanya kenapa kan aku Waktu ada awal kayak gini Awalnya gak ke orang pinter Ke psikolog Langsung ya Psikolog dulu sebelum orang pinter Gitu Iya iya Nah ini kita lihat lagi ya Pertanyaan Nah ini pertanyaan terakhir nih Dari Dari siapa nih ya Gue lupa namanya Kak Anggi Tips dietnya gimana Tips dietnya Adalah Tersakiti Disakiti siapa Disakiti mantan saya dulu guys ya Abis itu saya jadi pengen kurus Tapi sekarang punya suami Gendut lagi sama aja kocah Oh tipsnya disakiti dulu ya Pas ntar kurus Lah gue disakiti malah makan lo Gitu ya Iya Waduh berarti Kalau orang kayak kakak Bahagia dulu Padahal Ya gak sih Ya yang penting sih bahagia Yang penting bahagia aja deh Udah lah Kurus gendut Pokok lu bahagia deh Sehat juga ya Sehat dah lupa da Oke thank you Kak Anggi ya Semoga dari Selepas podcast ini ya Mungkin kita gak Akan buat konten sama Kak Anggi lagi Nah langsung doain aja nih Semoga nanti bisa terealisasi ya Tinggal tunggu dari Kak Angginya Dan ketika misalnya proses penyembuhannya dimulai Semoga doain aja deh Lancar-lancar semua guys Amin Thank you ya Gatul juga ya Udah bang udah Oh udah ya Ya itu dia guys Perjalanan mendadak gue ke rumah Anggi ya Setelah video ini gue berharap nih Anggi itu langsung dibawa ya Maksudnya Langsung dilakukan lah Langkah-langkah Untuk membuat Anggi ini Kembali menjadi pulih gitu Misalnya di Rukiah Sama Ustadz Faizhar gitu Tapi sih Kalau gue boleh usul ya Rukiahnya itu juga Mungkin Langkah bagusnya Didampingin sama kayak Psikolog gitu Atau Tim medis lah gitu Jadi Bener-bener lengkap gitu Kesimpulannya dapat dari Anggi Ya karena harapan gue ya Terus terang ya Supaya Anggi ini Dapat pulih lagi Kembali normal gitu ya Temen-temen Kita doakan lah Semoga hal itu dapat Terjadi Gue rasa cukup demikian episode Pada kali ini Gue Fajar Aditya Dan Ciao Selamat menikmati